transfer kejutan Persib Bandung sosok di luar dugaan timnas Indonesia Kans dibungkus potensi kejutan Asnawi Mangkuala menuju Persib Bandung sebuah kabar mengejutkan muncul terkait potensi transfer di dunia sepak bola Indonesia sosok yang tak disangka-sangka dari timnas Indonesia tampaknya mendapat perhatian dari Persib Bandung dan Bobotoh pun tengah menilai potensinya sosok yang menjadi sorotan ini adalah Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kabar terbaru menyebutkan bahwa hingga saat ini Asnawi belum mendapatkan tawaran dari klub luar negeri informasi ini disampaikan dengan tegas oleh akun Adquad Persib yang mengklaim bahwa Asnawi Mangkualam belum menerima tawaran dari luar negeri dan mungkin akan kembali berkiprah di Liga 1 pertanyaannya kini apakah Persib Bandung mampu memanfaatkan momentum ini? melihat kondisi tim saat ini tampaknya Persib membutuhkan pemain berkualitas di sektor kanan pertahanan selain itu, peluang Asnawi Mangkualam untuk bergabung dengan Persib semakin kuat dengan statusnya yang telah bebas transfer setelah dilepas oleh Johanam Dragons antusiasme pun memuncak dan semua mata tertuju pada langkah Asnawi Mangkualam pada musim 2024 per 2025 mendatang kemana arah langkahnya? itu menjadi pertanyaan yang menarik untuk diikuti Adzikri bertekad tembus tim utama Persib peluang bersinar Faris Abdul Hafiz dan M. Adzikri Fadlillah bersama Persib Bandung dua pemain muda berbakat dari tim Persib Bandung U2-0 Faris Abdul Hafiz dan M. Adzikri Fadlillah kini mendapatkan kesempatan yang berharga untuk berlatih bersama tim utama Maung Bandung Adzikri sebenarnya bukan kali pertama mendapat peluang berlatih dengan tim utama Persib sebelumnya saat Persib masih dilatih oleh Robert Alberts dan Luis Mila namun, kali ini, momentum tersebut terasa berbeda karena pelatih Persib saat ini Bojan Hodak memberikan peluang lebih besar kepada Adzikri dan Faris untuk bergabung dengan tim utama Adzikri pun memiliki tekad untuk memanfaatkan kesempatan berlatih bersama rekan-rekan seniornya di skuad utama Persib dia berharap dapat membuktikan kemampuannya dan meraih kepercayaan pelatih ya, Adzikri harus mempersiapkan diri agar dapat menunjukkan kepada pelatih Bojan agar bisa mendapat kepercayaan untuk bermain bersama tim senior ungkap Adzikri pada Kamis 18 Januari 2024 pemain berusia 20 tahun itu menetapkan target untuk tahun ini yaitu melangkah ke level senior dan mengukir prestasi baru dalam karier sepak bolanya tentunya target saya untuk tahun ini adalah naik ke tim senior tambahnya perlu diketahui bahwa setiap tim di Liga 1 memiliki kesempatan untuk mempromosikan pemain dari tim junior ke tim utama selama kompetisi berlangsung dan kini Faris dan Adzikri berada di garis depan untuk mewujudkan ambisi mereka mantan Kapten Persib Bandung sedang berjuang sampai titik akhir Ezra Walian beri semangat legenda perjuangan legenda Supardinasir dan kiprah gemilang PSPS Riau mantan Kapten Persib Bandung yang selalu menjadi panutan bagi para junior di Maung Bandung kini tengah menjalani perjuangan yang tak kalah mengesankan Haji Supardinasir kini berada dalam barisan PSPS Riau di Liga 2 Indonesia berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi prestasi terbaru PSPS Riau membuktikan tekad mereka dengan berhasil mengatasi tuan rumah PSDS Deli Serdang pada Selasa 16 Januari 2024 lalu kemenangan ini membawa PSPS Riau merangsek ke posisi kedua dalam klasmen Liga 2 Indonesia grup B namun mereka masih berada di bawah Nusantara United dengan selisih 5 poin saat ini PSPS Riau mengumpulkan 4 poin dari 1 kemenangan dan 1 hasil imbang Haji Supardinasir sebagai mentor di tim turut memberikan semangat melalui kalimat motivasi yang dibagikannya di Instagram disertai foto saat berlatih tetap berjuang sampai titik akhir tulisnya postingan Supardinasir mendapat apresiasi positif dari para pendukung termasuk pemain dan bobotoh Persib Ezra Walian salah satu pemain Persib Bandung turut memberikan komentarnya legenda disertai dengan emotikon cinta dengan semangat juang legenda sepak bola seperti Supardinasir PSPS Riau berusaha menorehkan kisah sukses di musim ini sementara para penggemar tetap memberikan dukungan penuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!